Sebagai pakar transfer pemain terpercaya, Fabrizio Romano bisa membuat orang-orang terheran mengapa informasi darinya begitu cepat dan akurat. Salah satu contohnya adalah Maya Yoshida, pemain bertahan asal Jepang yang di tahun 2022 lalu dilaporkan Fabrizio akan gabung FC Schalke di Bundesliga. Unggahan Fabrizio di akun Twitternya sampai membuat Yoshida merasa takjub. Alasannya, Fabrizio menggabukakan kalau Yoshida telah menolak tawaran dari berbagai klub untuk gabung dengan Schalke. Salah satunya adalah tawaran dari Trabzonsport. Membaca itu, Yoshida pun sampai terkejut karena istrinya sendiri bahkan tidak tahu menau tentang tegosiasinya dengan klub Turki tersebut. Ia lantas membalas cuitan Fabrizio itu dengan menyebutnya seperti ini. Orang ini luar biasa, bahkan istri saya tidak tahu tentang Trabzonsport. Fabrizio kemudian kembali membalas tanggapan Yoshida tersebut. Terima kasih atas ucapan baikmu dan beritahu istrimu untuk mengikuti saya di sini jika dia ingin kabar terbaru Yoshida. Gokil emang Fabrizio Romano.